Kita mulai dengan informasi pertama, saudara pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan sejumlah bantuan untuk masyarakat rohingya pada Senin pagi. Bantuan seberat masing-masing 10 ton diberangkatkan dengan 2 Hercules TNI Angkatan Udara menuju Citagong Malades dari Lanut Sultan Iskandar Muda Belampitang, Aceh Besar. Bantuan berupa makanan kering, minyak goreng, genset, sarung, dan family kit dibawa oleh 2 pesawat Hercules pagi ini masing-masing seberat 10 ton. Penerbangan hari ini merupakan distribusi bantuan kemanusiaan ke-7 dan ke-8 dengan total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 74 ton dengan hari ini. Pesawat Hercules dengan nomor A1326 berangkat lebih awal pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan pesawat kedua dengan nomor A1335 diberangkatkan selang 2 jam pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang kita bawa ini sesuai dengan apa yang direquest di sana. Jadi sudah diatur semuanya yang prioritas mana yang pertama kemudian yang berikutnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami hanya membawa yang jelas mereka sangat membutuhkan makanan, kemudian tenda, family kit, kebutuhan-kebutuhan personal. Alhamdulillah kalau misalnya ini terlaksana, terlaksana sampai di Citagong 2 sorti, total seluruhnya adalah 74, berkisar 74 ton. Seluruh bantuan yang disalurkan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat teringnya Menyenmar. Menurut rencana, hari ini akan bendarat dua pesawat Hercules TNI Angkatan Udara lagi membawa bantuan kemanusiaan dari Halim Pedana Kusuma, Jakarta.